Saya bisa mengatakan dalam hal ini, itu prestasi era pemerintahan Jokowi mengurangi jumlah penduduk miskin dan mengurangi tingkat kemiskinan lebih buruk dibandingkan era Presiden SBI. Tidak ada yang bisa dibanggakan apalagi diklorifikasi terkait dengan kinerja terhadap kemiskinan. Kalau kita tarik lebih jauh, kemiskinan itu mencerminkan muara dari seluruh kebijakan ekonomi. Kalau berkurangnya lambat, itu berarti ada yang salah dalam kebijakan tersebut. Bahkan ada yang salah ini dibuktikan lagi, lo yang targetnya saja tidak berhasil. Jumlah penduduk miskin per Maret 2023 yang diumumkan oleh Badan Pusat Statistik Sebanyak 25,9 juta orang. Atau kalau dilihat presentasinya atas seluruh penduduk, itu sebesar 9,36 persen. Nah, angka 9,36 persen itu dikenal juga dengan istilah tingkat kemiskinan. Nah, pemerintah membanggakan ini sebagai capaian. Karena terjadi penurunan, kurang lebih satu setengah tahun. Padahal penurunan tersebut belumlah mengembalikan pada tingkat ketika pandemi belum berlangsung. Sebelum pandemi berlangsung, pada 2019, angka kemiskinan itu 9,22 persen. Bisa dikatakan bahwa prestasi menurunkan tingkat kemiskinan belum berhasil kepada tingkat pra-pandemi. Itu satu hal kita lihat secara keseluruhan era pemerintahan ini. Apakah selama era pemerintahan Presiden Jokowi, itu bisa dikatakan berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin dan menurunkan tingkat kemiskinan? Memang betul, selama 8,5 tahun, menghitungnya dari September 2014. Kan beliau dilantik Oktober ya, data kemiskinan tersedia September. Nah, itu hanya berkurang 1,83 juta orang. Jadi, 8,5 tahun, pemerintah berhasil mengurangi 1,83 juta orang. Kan berhasil? Iya, berhasil. Tapi mari kita bandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Untuk kurun waktu yang sama, era pemerintahan SBI. Berarti ngitungnya dari 2004 sampai Maret 2013. Sama 8,5 tahun. Berapa yang berhasil dikurangi? Ternyata jauh lebih banyak. Era pemerintahan Presiden SBI dalam kurun 8,5 tahun berhasil mengurangi 8,08 juta orang. 8,08 berbanding 1,83 juta. Beda kan? Kalau presentasinya berapa? Presentasinya turun dari 10,96 persen menjadi 9,36 ya. Tadi kan 9,36 persen Maretnya. Itu berarti 1,60 persen poin. Nah, pada era yang setara di era pemerintahan SBI berapa? Berhasil mengurangi dari 16,66 menjadi 11,37 persen. Itu berarti 5,29 persen poin. 5,29 persen poin berbanding 1,60 persen poin. Jadi dalam hal ini, saya bisa mengatakan prestasi era pemerintahan Jokowi mengurangi jumlah penduduk miskin dan mengurangi tingkat kemiskinan lebih buruk dibandingkan era Presiden SBI. Itu satu hal. Hal lain, kita itu kalau menganalisis bisa membandingkan dengan era sebelumnya. Bisa juga dengan targetnya sendiri. Ternyata selama era pemerintahan Presiden Jokowi itu tidak pernah mencapai target yang dicanangkan dalam RPJMN. RPJMN itu rencana pembangunan jangka menengah nasional. Ditetapkan di awal periode. Jadi untuk RPJMN 2015 sampai 2019 ada. 2020 sampai 2024 ada. Nah, kita persingkat saja. Tidak dari tahun ke tahun, tapi setiap tahun tidak berhasil. Nah, di buku dokumen RPJMN itu, targetnya adalah menurunkan di tahun 2019 menjadi 7,5%. Ternyata realisasinya apa tadi? 9,22% meleset. Jauh melesetnya. Nah, sekarang yang sedang berjalan, target RPJMN 2024, itu 6,5%. Tapi tadi sudah kita lihat. Sekarang masih 9,36% itu tidak mungkin. Jadi nanti paling jauh prestasinya. Ya, mungkin 9 kurang sedikit. 8 koma berapa. Jadi kan, meleset lagi. Maka, boleh saya menyimpulkan, bahwa era pemerintahan Presiden Joko ini memang berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin. Tapi sangat sedikit. Sedikit dibandingkan era sebelumnya, dan terlampau sedikit dibandingkan yang dia targetkan sendiri. Begitu juga dengan tingkat-tingkat presentasi ya. Maka, menurut saya, tidak ada yang bisa dibanggakan, apalagi diklorifikasi, terkait dengan kinerja terhadap kemiskinan. Kalau kita tarik lebih jauh, kemiskinan itu mencerminkan muara dari seluruh kebijakan ekonomi. Jadi kebijakan tentang fiskal, monetar, kebijakan sektor real, sektor real itu ketenaga kerjaan, perdagangan, itu muaranya adalah pada berkurangnya kemiskinan. Kalau berkurangnya lambat, itu berarti ada yang salah dalam kebijakan tersebut. Bahkan, ada yang salah ini dibuktikan lagi, yang target saja tidak berhasil. Itu kira-kira. Maka, ke depan kita memerlukan perubahan seluruh kebijakan ekonomi, paradigma-nya. Tentu ada yang masih bisa kita pakai, tapi paradigma-nya harus berubah. Dengan muara tingkat kemiskinan yang harus turun lebih cepat lagi, dan jumlah penduduk miskin berkurang sangat banyak. Dan saya ingatkan, saudara-saudara semua, bahwa sebetulnya, itu pun belum memenuhi amanat konstitusi kita. Karena konstitusi kita itu, mengamanatkan, memajukan kesejahteraan umum. Kira-kira maunya Ponding Bandar kita itu, seluruh rakyat Indonesia ini sejahtera. Bukan hanya tidak miskin. Kita mengurangi kemiskinan saja, belum mampu. Apalagi, mencapai kesejahteraan. Mudah-mudahan, pemerintahan era setelah ini, nanti akan menurunkan, menargetkan, dan mencapai targetannya terkait kemiskinan ini, tentu dengan didasar kebijakan-kebijakan yang tepat, dan dilaksanakan secara konsisten. selamat menikmati.